Oke jadi gini, ini kan anggap aja gue udah bikin armor gitu kan Nah sebenernya disini gue udah bikin upmap, jadi gue gak usah bikin upmapnya dari from zero lagi Jadi gue tinggal export aja dulu ke obj terus masukin ke siapa enter Tapi coba kita cek dulu upmapnya kayak gimana Oke Nah ini upmap island buat tabad Nah ini, buat tabad yang ini kan Jadi dipisah-pisahin yang tabad, yang buat tabad punya upmap khusus Terus nantinya dia punya tekstur khusus buat tabadnya Terus yang trouser celana misalkan Oke Nah kayak gitu Jadi ini masing-masing scene Masing-masing objek ini Dia punya itu, punya upmapnya Misal-masing gitu loh Oke ini masih ada yang kepisah Oke ini proyeknya udah jadi sih Jadi gue gak bakal ubah-ubah yang ini Karena udah final, udah ready Tinggal masukin game doang Nah gue mau tunjukin yang Apa ya Adalah pokoknya jadi gak usah ganggu yang ini Nah Satu yang ini Nah oke Ini masih yang tadi Cuma gue udah kayak pisah-pisahin gitu Di posisinya jadi gak Kayak tadi kan Ini misah-misa Ini kenapa gue bikin pisah-pisah Ini misah nih Misah nih kan Kalau lu Misah chainmail ini kan Gue geser kesini Ini kan posisinya harusnya kayak gini kan Posisinya harusnya dia tuh Di si chainmail ini di Apa Di bawah Ya di bawah si tabad ini kan Jadi dia tuh di Merangkap sama si tabad ini kan Nah kalau lu back kayak gini posisinya Nanti dia tuh shadingnya itu Shadingnya itu jadi kayak apa ya Nge-overlay gitu Nge-overlay jadi Nanti kayak di Si Chainmail ini ada Ada bekas Kayak garis gitu disini nih Jadi gue pisahin Jadi gue pisahin disini Jadi dia gak nge-overlay Jadi kepisah-pisah kayak gini Jadi aman nanti backingnya Nah terus Coba kita masuk ke Kalau abis gini ya Paling di export Export kan Gue biasanya exportnya ke OBG aja Nah anggaplah Gue udah export kan ini For Honor For Honor armor gitu kan Masuk ke Adobe Substance Painter Sebenernya sama aja sih Dilihat dari interface-nya Lumayan mirip Terus fitur-fiturnya juga Gak terlalu jauh beda Cuma yang ini tuh Ada beberapa material Sama brush yang Ada beberapa tambahan Brush Sama material Bawaan dia gitu Lengkat tuh Kayak buat ngeja Kayak buat jahitan Kayak ini nih Nah kayak ini nih Dia tuh Udah ada fitur bawaan Dari sana Jadi kita gak usah Beli-beli lagi Oke Coba kita buka Ini kayaknya nih Ini project yang Itu Project Yang Sebenernya Ini udah Gue Coloring sih Coba kita lihat aja dulu Nah nanti hasilnya tuh kayak gini Yang ini chainmail Yang tabat nih Harusnya kayak Fabrik gitu Ini besi Kulit Ini kan udah coloring kan Nah coba kita Mulai dari Awal Misalkan Awal dari Lu mau ngeload Tekstur Eh ngeload modelnya Kan buat texturing kan Pertama Ke new dulu Disini Kalau di Substance pointer 3D Itu ada Unreal Engine Starter Asset Disini Nah biasanya Gue pilih yang ini aja Gak tau Kalau di Substance pointer Gak tau Select Kita cari Gimana tadi Small Outfits For Honor Polonor Almond C Udah Habis gitu Tinggal Ini yang standar ya Yang texturing standar ya Oke Ini di Discard aja dulu Nah kayak gini Ini masih polos kan Ini layer Layernya tuh disini Nah buat Buat Misalnya ini Lu harus Kayak gini Lu harus Kalau misalkan Ini materialnya kosong Masing-masing Masing-masing Apa ini Scene-nya Materialnya kosong Itu lu Nanti upimapnya Bakal ngegabung Misalkan Chainmail sama Tabatnya nanti Ngegabung Jadi nge-overlay gitu Kalau Kalau Enggak Kalau Enggak Lu pasangin Apa Material Jadi harus Lu harus Pasang dulu Material Kalau di Kalau di 3DXMOS Kayak gini Masang materialnya Misalkan ini Ini lu Mau masang Tabat ya kan Material buat Di tabat Biasanya gue Pilih Direct Direct shader Di general Disini kan Direct shader Gue namain Materialnya Sesuai Nama Scene-nya Misalkan Tabat Oke Lu bisa Lu bisa Drag Gitu Dari titik Disini Ke Chainmail Misalkan Eh sorry Sorry saya bukan itu Ke chainmail Disini Ke tabat Disini Replace it Oke Misalkan Kan ini Sudah ada Materialnya Sebenarnya Nah Sama juga Kayak yang Lain Jadi lu Bikin Material yang Lain juga Misalkan Buat Chainmail Chainmail Nanti 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 lu Masukin Ke Chainmail Sini Misalkan Gitu kan Nah Misalkan Kayak Gitu Udah Kayak Gitu Jadi Semua 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 Scene ini Harus Masing-masing Harus Dipasangin Material Biar Biar Masing-masing Template Teksture Set Ini Enggak Apa Ya Enggak Overlay Enggak Tumpang Tinly Gitu Nantinya Jadi Dia Nanti Punya Punya Teksture Set Kayak Gini Teksture Set List Ini Kepisa-pisa Gitu Nantinya Kayak Gitu Nah Sekarang Coba Kita Backing Edit Jadi Kesini Masuknya Edit Back Mesh Map Output Size Biasanya Kalau Gue 4K Aja Kalau Buat Armor Lo Centang Disini Kan Di Mesh Map Nya Lo Centang H B Normal Kalau Ada Opacity Atau Transparency Misalkan Lo Pilih Opacity Lo Bisa Pilih Opacity Apply Discussion Nah Disini Lo Harus Ngelod Lagi Model Yang High Poly Atau Kalau Misalkan Lo Nggak Punya Model Yang High Poly Dari Dari Model Lo Lo Bisa Centang Use Low Poly Mesh At High Poly Mesh Ini Diload Lagi Kecuali Kalau Lo Misalkan Punya Versi Dari Punya Versi Yang Lebih High Poly Lagi Jadi Buat Referensi Kayak Ginilah Ini kan Plain 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 Kayak Nggak Ada Lipatan Lipatan Kain Gitu Misalkan Lo Pengen Ada Lipatan Lipatan Kain Nah Kayak Ini Kayak Di Kerudung Ini Ini Ada Lipatan Lipatan Kain Gini Ini Kan Modalnya High Poly Banget Ini Sengaja Gue High Poly Karena Nanti Biar Dia Bisa Nimbulin Efek Meskipun Nanti Yang Di Load Game Itu Tidak Tidak Se-High Poly Ini Ini Buat Munculin Efeknya Doang Buat Di Teksture Tapi Disini Gue Bakal Pilih Use Low Poly As High Poly Mesh Gak Apa Sih Buat Anti Aliasing Ini Tergantung Seberapa Kuat PC Kalau PC Lo Bener Bener Bisa Ngangkat Ya Pilih Subsampling Terus Kalau Enggak Terlalu Ya Non Juga Gak Apa Atau Subsampling Yang Lebih Renah Juga Gak Apa Kalau Di Skyrim Itu Bagus Bagus Sajak Ini Kalau Misalkan Lo Penggila Detail Boleh Pilih Subsampling Gitu Kalau Buat Senjata Itu Enggak Terlalu Selalu Kalau Misalkan Senjatanya Emang Gak Terlalu Detail Misalkan Simple Kayak Model Senjata Vanilla Skyrim Itu Gak Terlalu Butuh Anti Aliasing Yang Bener Bener Tinggi Sebenernya Karena Dia Modalnya Simple Kalau Model Detail Kayak Senjata Senjatanya For Honor Senjata Senjatanya Yang Banyak Yang Banyak Hiasannya Intinya Nah Itu Lo Butuh Subsampling Yang Gede Misalkan Gue Pilih Subsampling Yang Kedua Ini Biar Agak Cepetan Nanti Ngebacking Oke Udah Gitu Lo Cek Selection Disini Ini Udah Kecentang Semua Kalau Udah Kecentang Semua Lo Tinggal Pilih Back Select Detectors Itu Tunggu Sampai Selesai Selesai Nah Nanti Dia Bakal Nge Apa Namanya Bakal Nge Generate Nge Generate Kayak Tadi Ada Normal map World space Normal Ambient Inclusion Curvature Position Thickness Hake Sama band Normal Sama Opacity Sesuai Dengan Sesuai Dengan Bentuk Message Gitu Jadi Kalau Lo Mau Nambahin Kayak Efek Dirty Efek Dirty Di Kain Terus Efek Lipatan Baju Di Kain Buat Teksturnya Itu Lo Bisa Generate Disini Di Baking Gitu Jadi Lo Gak Usah Painting Manual Misalkan Ada Bisa Sebenarnya Bisa Pake Samsung Painter Bisa Painting Manual Nanti Cuma Ya Kan Bisa Lebih Cepet Kalau Misalkan Lo Ngandelin Hasil Backing Teksture Ini Makanya Gue Selalu Nge Backing Teksture Pas Nge Backing Selalu Nge Load Teksture Yang Bener High Poly Yang Bener Bener Gue Udah Bikin Semirealistik Gitu Ada Lipatan Kain Gitu Kayak Yang Kerodong Tadi Nanti Pas Misalkan Udah Selesai Di Backing Biasanya Gue Bakal Bikin Dia Low Poly Lagi Misalkan Ini Ini Kan Kerodong Nih Ini Kan Low High Poly Banget Nih Ini Udah Nyampe Mau 200 90 Udah Mau 300 Ribu Itu Polygon Gitu Ini Nggak Bakal Masuk Ke Skyrim Cuma Kita Harus Bikin Itu Lagi Bikin Low Poly Lagi Gini Kalau Di 3DXMAS Itu Ada Kayak Gini Kayak Pro Optimizer Gini Ini Dibikin Low Poly Gitu Kurangin Berapa Persen Misalkan 10% Per Text Sampai Bener Bener Nah Ini Kan Tinggal 29 Ribu Dikurangin Berapa Tadi 10% Kan Nah Ini Udah Bisa Masuk Ke Skyrim Udah Dikurangin Polygon Kalau Itu Nggak Masalah Kalau Itu Tekniknya Biasanya Kayak Gitu Jadi Habis Selesai Gue Nge Backing Disini Teksturnya Udah Dapat Modelnya Model Aslinya Gue Bikin Low Poly Biar Masuk Ke Skyrim Gitu Oke Ini Udah Selesaikan Oke Aja Lo Bisa Cek Hasilnya Disini Project Textures Nah Ini Hasil Hasil Generate High Poly Tadi Nah Lo Udah Dapat Normal Map Disini Sekarang Lo Tinggal Namain Detail Kayak Material Gitu Kayak Misalnya Ditabat Coba Gue Cari Fabric Misalnya Material Nah Misalkan Ini Cutten Nih Lo Tinggal Drag Aja Sini Nah Kalau Misalkan Ini Lo Terlalu Tile Terlalu Gede Lo Bisa Kurangin Geser Geser Tiling Disini Disini Jadi Kayak Gitu So Jadi Stepnya Itu Pertama Habis Lo Kelar Modeling Selesai Terus Lo Bikin Upmap Ini Selesai Upmap Kan Udah Selesai Bikin Upmap Ini Udah Jadi Udah Wait Misalkan Ini Udah Kayak Gini Misalkan Udah Jadi Kayak Gini Misalkan Upmap Udah Rapi Udah Gak Ada Yang Tumpang Tindih Udah Gak Ada Yang Keluar Dari Box Ini Kan Itu Itu Lo Udah Ready Berarti Oke Habis Itu Tadi Stepnya Pasang Pasang Material Satu Satu Masing Masing Scene Ini Harus Punya Material Masing Masing Semua Kan Semua Harus Punya Material Masing Masing Biar Nggak Upmap Upmap Nya Itu Nggak Saling Tumpang Tindih Karena Kalau Tumpang Tindih Nanti Teksturnya Susah Nanti Teksturnya Itu Kayak Apa Ya Yang Yang Tabat Ngegabung Ke Yang Chainmail Yang Chainmail Ngegabung Ke Paldron Itu Kan Susah Nanti Teksturnya Oke Habis Ini Lo tinggal Block Semua Export Selected Mana Tadi Tinggal Export Kan Tadi Tinggal Export Misalkan Tadi Ke Mana Tadi Yang Ke Forerunner Gue Export Ke OBJ Forerunner OBJ Anggap Udah Aja Nah Baru Nanti Langsung Ke Masukin Sini Tadi Jadi Stepnya Kayak Gitu Ya Abis Itu Lo tinggal Backing Aja Backing Terus Coloring Gitu Misalnya Nih Kalo Misalkan Lo Udah Backing Kan Lo Udah Punya Semua Ini Nanti Dia Otomatis Nge-generate Nge-generate Apa Nge-modifikasi Materialnya Jadi Nyesuaiin Sama Bentuk Message Lo Tadi Kan Gue Udah Contohin Yang Tabat Sebenernya Yang Tabat Terlalu Plain Sebenernya Jadi Jadi Gak Terlalu Kelihatan Nah Coba Kita Yang Backing Yang Eh Texturing Yang Cole Ini Kan Yang Kerudung Ini Kan Coba Yang Kok Kita Tadi Pasangin Coba Fabric Lagi Misalkan Yang Yang Tadi Angkatan Ini Oh Coba Yang Lebih Halus Misalkan Sesuai Sesuai Sama Apa Tiling Biar Tiling Tidak Terlalu Tidak 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 Kurang Kelihatan Gimana Tidak 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 Rata Coba Projection Tidak 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 Yang Default Sepertinya kan UP projection Coba Ketri Planar Projection Lo Atur Hardest Nya 0 Sampai 0 Terus Tiling Nya Kurangin Lagi Nah Menurut Gue Ini Sudah Lumayan Rata Jadi Jadi Rata Gak Ada Yang Terlalu Stretching Lo Juga Bisa Cek Cek Per Single Channel Atau Per Teksturnya Ini Ada Yang Base Color Base Color Kan Gini Nih Terus Yang Normal Normalnya Nah Ini Normalnya Kayak Gini Skyrim Kan Cuma Butuh Dua Map Base Color Sama Normal Kan Kalau Kayak Hage Tuh Gak Gak Butuh Dia Sebenarnya Cuma Kita Butuh Nya Kayak Hage Tuh Oh Ya Tiga Sama Metallic Kalau Dia Shedernya Itu Environment Map Kayak Besi Besi Yang Shiny Gitu Yang Mengkilap Yang Bisa Mantulin Yang Ada Pantulannya Yang Ada Refleksinya Itu Butuh Metallic Dan Otomatis Dia Bakal Nge Generate Dari Dari Itu Dari Materialnya Misalkan Kayak Gini Ini Di Coal Ini Sebenernya Ada Dua Ada Dua Objek Ada Kain Sama Ada Crown Di Sini Ini Crown Ini Kan Pasti Besi Nah Buat Misalnya Biar Biar Nggak Ngegabung Ini Itu Lo Masking Ini Kan Di Tadi Kan Sorry Ulang Tadi Kan Lo Nambahin Material Kita Nambahin Material Fabric Soft Denim Kita Udah Pasang Di Objek Nih Lo Masking Pilih Yang Black Mask Ini Add Black Mask Biasanya Biasanya Buat Ngemudahin Masking Nya Biar Masking Nya Langsung Di Viewport Yang Dua Dimensi Ini Gue Ganti Allegement Ke UP Size Space Ke Texture Terus Hardness Nya Gue Maximumin Jadi Dia Nggak Ada Gradasi Biar Nggak Nggak Meleber Meleber Gitu Masking Kita Brush Brush Aja Disini Brushing Brush Sekitar Yang Objek Itu Butuh Material Kain Doang Misalkan Disini Yang Kerudung Doang Karena Nanti Yang Crown Yang Yang Up Di Sebelah Sini Itu Bakal Gue Paint Sama Yang Metallic Contoh Ini Kan Udah Nih Ini Udah Nih Oke Terus Tinggal Pilih Yang Coba Kita Metallic Yang Mana Ya Material Go Yul Oke Oke Coba Pilih Yang Gold Pure Ini Nah Biar Gak Gini Lo Masking Lagi Masking Khusus Yang Yang Crown Ini Nah Jadi Kayak Gitu Nanti Jadi Lo bisa Cek Lagi Ini Base Color Udah Udah Beda Kan Base Colorn Udah Beda Satunya Yang Kain Satunya Yang Metallic Terus Di Metallic Juga Ini Nanti Buat Dipasang Di Skyrim Yang Putih Ini Nanti Yang Bakal Map Yang Bakal Ada Refleksinya Di Normal Map Juga Udah Udah Beda Satunya Normal Map Gini Satunya Agak Halus Oke Terus Lanjut Ke Lanjut Gue Nambahin Efek Kayak Ini Sebenernya Nih Kalau Dilihat Dari Base Color Ini Masih Rata Banget Jadi Kayak Apa Ya Cuma Ditempelin Doang Sih Kainnya Nah Biar Ada Bisa Nguatin Efeknya Itu Kita Tambahin Ke Add Fill Layer Jadi Udah Fill Layer Lalu Klik Kanan Atau Lo Ganti Dulu Semua Warnanya Ini Ke Putih Add Generator Terus Di Generator Ini Lo Klik Klik Kiri Nanti Ada Curvator Dari Dari Curvator Ini Sebenernya Kita Cuma Butuh Color Sama Hei Biasanya Atau Atau Sebenernya Cuma Butuh Colornya Doang Nah Disini Kita Ganti Dua Duanya Nih Yang Satu Kan Ini Kan Map Nya Nih Gue Biasanya Pilih Soft Light Yang Satunya Bilih Dibikin Soft Light Lagi Eh Sorry Multiple Tipe Nah Jadinya Kayak Gini Tapi Ini Kan Belum Bener Bener Halus Kan Kayak Masih Kasar Kayak Kasar Gitu Kan Coba Kita Global Blurnya Ditambahin Aja Nah Atur Atur Aja Nah Misal Kayak Gitu Coba Kita Cek Di Material Nah Dia Jadi Lebih Punya Efek Ini Punya Efek Ini Kayak Ada Spekular Matikan Aja Spekular Atau Di Bagian Roughness Ini Dipull Aja Nah Kayak Gitu Misal Ini Buat Efek Efek Gradasi Atau Misalkan Lu Pengen Lebih Kuat Lagi Misalkan Lu Bisa Tambahin Ke World Space Normal Biasa Lu Matikan Aja Dulu Ininya Matikan Normal Metal Roof Sama Hakenya Kita Gak Butuh Di Itu Lu Bisa Pilih Multiple Nah Dia Bakal Ngasih Efek Lebih Kuat Lagi Kayak Gitu Gitu Misal Oke Habis Itu Coba Biar Biar Tidak Terlalu Clean Nih Si Apa Besinya Nih Biar Lebih Realistik Gitu Kan Lo Tinggal Tambahin Lagi Kayak Tadi Fill Layer Oh Ya Sorry Ini Kan Belum Dimasking Kan Jadi Dia Sebenarnya Ngefek Kesemua Kesemua Amap Kan Copy Aja Mask Mask Ini Kan Shader Efek Buat Kerudung Doang Kan Nah Ini Lo Bisa Khusus Ini Shader Buat Yang Kain Doang Jadi Lo Tinggal Copy Mask Dari Sini Yang Mana Copy Mask Masuk Sini Paste Into Mask Kayak Gitu Nah Sekarang Kita Bikin Lagi Yang Khusus Buat Si Crown Ini Lu Bisa Lu Bisa Mask Dari Awal Sebenarnya Nah Kayak Gitu Kita Coba Add Dener Tadi Lagi Misalkan Kurpatur Sebenarnya Kalau Buat Metallic Gitu Kurpatur Agak Ini Agak Gimana Ya Kita Harus Tricky Gitu Ngaturnya Nah Ini Kan Jadi Ada Efek Gradasi Gitu Kan Ini Matiin Aja Nih Kayak Gitu Jadi Dia Gak Terlalu Gak Terlalu Plain Gitu Gak Nah Biasanya Buat Yang Bagus Buat Metallic Coba Dipakai Ambient Occlusion Normal Roof Nah Nah Dia Jadi Punya Efect Kayak Apa Ya Besinya Lebih Lebih Realistik Gitu Tinggal Atur Atur Aja Global Blur Terus Satu Lagi Effect Dirty Kita Duplikat Aja Disini Biar Duplikat Terus Ini Ganti Ke Normal Kita Masukin Kalau Dirty Itu Biasanya Gue Masukin Kayak Gini Ini Dibikin Dari Kita Bikin Generator Nya Di Mask Bukan 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 Di Materialnya Tapi Di Mask Di Sini Nah Pilih Klik Kanan Disitu Ad Generator Pilih Dirt Nah Biar Nggak Dia Nggak Nyampur Ke Kerudung Kita Harus Nambahin Map Tambahan Disini Jadi Lu Ad Feel Ad Feel Nah Kita Copy Yang Disini Copy Mask Yang Di Masking Yang Tadi Nge Masking Crown Pasti Effect Oh Sorry Gue Lupa Tadi Gimana Oh Ad Feel Oh Bukan Add Feel Sorry Lupa Paint Add Paint Ngapain Aja Disini Jadi Kita Hapus Mask Yang Di Bagian Kerudung Nah Jadi Dia Nggak Jadi Dia Nggak Ngeganggu Yang Kerudung Gitu Misalkan Misalkan Kayak Gitu Metaliknya Agak Sedikit Di Kuat Ini Sebelah Sini Terus Ganti Ganti Juga Ke Hitam Kayaknya Atau Bisa Soalnya Warnanya Apa Gitu Kan Nah Dirtnya Lo bisa Atur Dirty Levelnya Tuh Bisa Atur Segimana Nah Misal Kayak Gitu Kan Misal Udah Nih Misal Udah Nih Kan Berarti Lo tinggal Ngeteksturing Yang Lain Lain Nah Sekarang Kita Coba Export Export Textures Nah Biasanya Kalau Export Textures Tuh Gue Udah Punya Gue Siapin Folder Khusus Jadi Kita Nggak Susah Nyari Nanti Hasil Output Nya Gue Siapin Dulu Disini Output Select Folder Ini Ganti Output Templatenya Ganti Ke Document Channel Normal Kalau Ada Alpha Kalau Ada Transparansinya Lo bisa Pilih Yang Alpha Karena Disini Gue Belum Nyiapin Transparansi Atau Alpha Gue Pilih Alpha File Type VSD Base 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 On Each Texture Side Size Gue Biasanya 4K Tapi Sesuai Kebutuhan Lo Kebutuhan Lo 2K 2K Kebutuhan 4K 4K Delation Infinite Biar Gue Jelasin Sedikit Ini Delation Infinite Kayak Ujung HG UP Map Ujung HG Setiap Setiap Ini Pasti Ada Ujung Ini Misalkan Bagian Sini Island Ini Misalkan Material Leder Kulit Kalau Di Lation Infinite Nanti Si Leder Ini Si Material Ini Bakal Nyebar Nyebar Kesini Bakal Ngestretching Kesini Itu Tujuannya Apa Tujuannya Biar Nanti Di Model Nya Itu Di UP Map Edge Nya Itu Nggak Ada Kayak Efek Potongan Gitu Kayak Kepotong Kayak Kepotong Gitu Ada Efeknya Ada Maksudnya Bukan efek Ya Apa Pokoknya Ada Ada Kayak Kayak Ujung Teksturnya Gitu Kadang Agak Ini Kadang Agak Aneh Juga Nya Dilection Infinite Tapi Dilection Dilection Tapi Dilection Suka Nge-overlay Bagian Upimap Island Yang lain Misalkan Nyebrang Kesini Dia Gitu Kalau Materialnya Terlalu Banyak Kita Masukin Kan Itu Dia Bakal Nyebrang Kesini Nah Makanya Gue Selalu Pakai Yang Dilection Diffusion Ininya Kurangin Sampai 6 Aja Itu Biasanya Nah Coba Kita Export Nih Ini Gue Udah Ready Nih Atau Misalkan Nih Biar Biar Nggak Terlalu Berat Sebenernya Agak Lama Juga Gimana Ya Repot Juga Jadi Lu Tiap 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 Tekstur Set Ini Lu Lu Dian Uncheck Gitu Kayak Yang Lu Butuhin Aja Biasanya Kan Kita Kalo Buat Skyrim Cuma Butuh Yang Best Color Metallic Sama Normal Ini Kan Ini Tiga Nih Satu Dua Tiga Jadi Kita Uncheck Yang Lain Nih Satu Satu Nih Oke Anggaplah Udah Misalkan Udah Semuanya Berarti Kan Tinggal Ke Export Tua 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 Te Tua Oke Ini udah selesai Lu bisa langsung cek Outputnya disini Klik itu langsung bisa nyampe ke folder yang tadi kita Yang tadi udah kita complete Itu Teksturnya yang cold tadi kan Kita buka yang cold Nah kayak gini Ini kita udah punya Tiga tekstur Satu base color Metallic Ini yang hitamnya nanti bagian hitamnya Ini gak ada Refleksi Yang bagian putih disini ada refleksi Terus normal map Gitu Ini kalo misalkan nih Ini kan normal map nih Kayak gini kan Sebenernya ini bener-bener Normalnya terlalu halus menurut gua Kalo hasil outputnya Normal mapnya terlalu halus Pas ngexport Lu bisa tadi pilih yang ini Misalkan di cold nih Lu ganti Ini jangan Jangan pilih yang normal ini Tapi yang pilih bawahnya Yang normal direct Gitu Coba kita export lagi Tapi cuma yang cold doang Export Oke kelar Coba kita buka lagi Ini update Nah ini kan dia jadi ada Itu nya kan Ada efeknya gitu kan Nanti lu bisa pilih aja Kalo misalkan Yang pilih normal mapnya Yang Mana tadi Yang atas nih Terlalu polos Lu bisa pilih yang normal map Yang direct ini Kalo misalkan normal Normal directnya terlalu kuat Terlalu detail Sehingga Nanti pas in game Kayak ada Pixelated gitu Lu bisa pilih yang Atas Yang agak halus Gitu Oke ini misalkan udah jadi nih Lu tinggal save aja Kalo gua Ada photoshopnya tuh Udah Udah Sedia beberapa Plugin Buat Apa Nge-export DDS gitu DDS Nah ini tinggal dimasukin Buat format Buat formatnya itu Yang BC7 Buat Best color nih BC7 Biasanya gua BC7 Masuk Udah ke export Buat metallic Sama BC7 Di sini lu Pilih yang Belakangnya tuh Pake prefix Biar lu bisa Buat Pisahin Buat metallic Itu Lu tambahin M Biasanya di belakang Gitu Yang normal map nih Agak beda Save as 3DS Sini In Formatnya Itu yang Ini nih Yang 8.8.8.8 BGRA 32 BPP Asignate Unsignate Gitu Save Kayak gitu Contoh Itu buat Nge-export Mungkin Kalau texturingnya Buat Base Buat Basicnya tuh Kayak gitu Ini yang Buat Basic Upmap Nah sekarang Yang buat Advanced Upmap Advanced Upmap Agak tricky Coba kita Pilih Biar gak terlalu Banyak nih Biar gak terlalu Bingung Kita export Dulu yang Chainmail Sama Tabat Kita Export Disini Simple Export Coba kita New Save Import 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 Oke Gini kan Ini ada Dua Object nih Masing-masing Object ini Upmap Beda Teksturnya Pasti Beda Tapi Biar Lo gak Terlalu Repot Nge-sweet Nge-switch Kayak Disini kan Kita nanti Repotnya tuh Dibakal disini Habis kelar yang bad Misalkan Kita pindah ke button Kita pindah ke chainmail Itu bakal lama Itu bakal lama Tapi ini caranya Lebih ringan Nah sekarang Gue yang lebih advance Tapi Ya itu tadi Caranya lebih berat Tapi Buat Texturing Lumayan Efisien Caranya gini Ini kan tadi Kita pisahin Secara ini Di material Secara ini Kan dipisahin Materialnya kan Yang satunya Chainmailnya Punya material Sendiri Yang satunya Tabat Punya material Sendiri Jadi ada Dua material Nah sekarang Gue mau Biar Gak Masing-masing Gitu Caranya Misalkan Yang chainmail Bentuk Bentuk Upimapnya gini Ini kan Ini udah penuh Ini udah penuh nih Sama chainmail Kan upimapnya nih Si frame ini kan Nah Kita bakal Jadiin Dia tuh Satu Itu Satu tekstur Bukan satu tekstur Apa ya Satu material gitu Biar gak terlalu Gak pindah-pindah Nanti Teksturingnya Di Apa Di Subset Painter Nah caranya Upimap yang Buat tabat Kita pindahin Ke atas Nih Pindahin ke atas Kita gak bisa Kita gak bisa Drag gini Gak Gue gak saranin itu Karena gak akurat Nanti Caranya Yaitu Di Sebelah sini Kalau di 3DX Mas nih ya Caranya Di sebelah sini Di U Gini Kan ada U Disini nih U Lu tekan satu Nah Dia tuh Pindah kesini Tapi secara Apa ya Secara dua dimensi Dia tuh tetap disini Dia tetap disini Tapi dia pindah kesini Karena Apa ya Dia pindah Tapi dimensinya tetap sama gitu Tetap sama Gridnya tuh tetap sama disitu Menutupkan U Satu Kalau misalkan lu Ada 3 Ada 3 objek Ini kan gue tadi tekan satu kan Kalau 3 objek Ini yang disini nanti Lu tekan dua Lu disini masukin dua Nanti pindah kesampingnya lagi disini Disini Di sekitaran sini nih Oke Habis itu kita gabungin Coba Saya agak nge-lag Emang nih gara-gara nge-saving Apa Nge-saving Substance painter nih Emang rada kampret Emang Dia file-nya gede Dia bisa nyampe giga-giga gitu Save file-nya itu Jadi kita harus nunggu Sampai selesai Kalau enggak ya Agak nge-lag gitu Gak apa-apa nih Kayaknya gak terlalu nge-lag Misalkan nih gue gabungin ini Gue gabungin dulu kan Gue gabungin Kita cek your payment Nah Ini kan ada dua Ada dua ini kan Satunya yang sebelah sini itu Punyanya Chainmail Satunya disini Punyanya tabat Ini ada dua nih Ada chainmail Ada chainmail Disini Yang sebelahnya ada tabat Gitu Oke Ini kan gak nge-overlay kan Harusnya karena Karena harusnya dia tuh tadi disini Di awal sini Nah ini kan nge-overlay kan Ini nge-overlay dia Tumpang tinny gitu Ini gak bakalan bagus nanti di backingnya Caranya ya tadi gitu Dipindahin kesini Jadi nanti Meskipun dia keluar dari frame ini Dia tetep Dianggapnya tuh masuknya kesini Cuma dia gak Nge-overlay Upimap punya Yang disampingnya Oke abis itu Lo hilangin material Material Materialnya lo hilangin disini Kalau di 3xmas Gini ya caranya ya Gak tau kalau di blender Materialnya Remove Material Jadi dia tuh materialnya Dia Materialnya tuh Jadi kayak Satu gitu Lo tambahin material baru disini Lo tambahin material baru aja Misalkan nih Material barunya nih Gue namain Apa ya Serah lah Abis C kayak Drag aja kesini Kayak gitu misalnya Lalu export Forerunner Sample disini Yes Export lagi Nah ini Disini nih Kelihatan nih Materialnya cuma satu kan Done Oke kita keluar dari yang ini nih Kita new lagi nih Kita new project lagi Select Sample tadi Nah disini Di settingannya Lo pilih yang ini UV Tile Setting Udim Kalau yang Basic kan ini Gak Gak dipilih kan Nah kalau yang ini Lo centang Yang ini satu Preserve Lo pilih yang Preserve UV Tile Layout Permaterial Enable Painting Across Tile Oke Nah ini Diskarat aja ya Nah Jadi dia tuh Punya Jadi dia tuh Nanti gini Posisinya UPMAPnya Jadi lo gak usah Pindah-pindah gitu Nanti Nanti lo gak usah Pindah-pindah Pindah-pindah Apa Layar lagi Buat ngetekstur ini Lebih efisien Menurut gue Tapi Tapi kalau Objeknya Bener-bener Banyak Disampai penuh Misalkan nih 1 001 002 Sampai 3 4 5 6 Itu bakal Berat banget Itu bakal Berat banget Ke Subsist Pindah-nya Ini coba nih Kita masukin Tadi Fabric Shop Denim Tadi kan disini Nah itu langsung Masuk Dua-duanya tuh Masuk langsung Dua-duanya kan Jadi lo gak usah Pilih satu-satu Tekstur set lagi Jadi kayak gitu caranya Tapi sebenernya Teknik yang ini Teknik yang Kita lagi Yang gue lagi Praktik ini Sebenernya Efektifnya itu Kalau lo gunain Buat nge-tekstur Skin Human skin Criter skin Gitu Jadi Kalau skin kan Logiknya Jangan ada Sim gitu Misalkan lo Painting Tekstur kepala Terus Lo juga Sekalian Texturing Body Hand Sama Fit Itu kan Masing-masing Dari mereka tuh Kepala Body Sama hand Itu kan Misa kan Misa tekstur Punya teksturnya sendiri Kepala punya tekstur sendiri Body punya tekstur sendiri Hand punya tekstur sendiri Gitu Kalau lo Misalkan Texturingnya Standar Itu bakal Kelihatan nge-simnya Karena beda Tekstur kepala beda Tekstur badan beda Nanti Objeknya kan Kepisah Nanti di Di ujung Masing-masing Objek itu Bakal kelihatan nge-sim gitu Makanya tuh Kadang-kadang Suka ada Bak Di skyline tuh Suka ada Bak Bak Nexim Teksturnya beda Antara leher Sama badan Nah itu Gara-gara itu Sebenernya Teksturnya Tekniknya Standar Harusnya teksturnya Paintingnya tuh Kayak gini Jadi di Lo masukin Objeknya itu Dalam satu frame Gini Upimapnya Jadi itu Pas lo Painting Skin texture Skin texture Teksturnya langsung Nge-apply Ke semua Objek Ke kepala Badan Tangan Gitu Jadi gak Gak bakal ada Gak bakal ada Sim gitu Kelihatan Ya kayak gitu Kalau export sama aja Kalau export sama aja Soalnya dia udah Udah Nah ini disini Udah ada beda Tekstur set gitu Jadi Jadi tetep kepisah Nantinya Antara Antara Upimap yang Sini Sama Upimap yang Sini Teksturnya bakal Kepisah nanti Otomatis Gitu Yang Yang paling Advanced tuh Kayak gitu Buat Teksturing So Paling gitu Jok Paling